Halo semuanya kembali lagi bersama saya kuciki gaming di video kali ini saya akan memberitahu cara cepet nuyul di event kolektor ini ya Nah ini kalian bisa mendapatkan banyak poin dan bisa kalian tukarkan kebanyak skin pula Nah tidak usah lama-lama langsung saja kita lihat eventnya ya Nah di sini saya menggunakan akun utama dan kita akan melihat eventnya Nah di sini saya lihat di warrior recruitment dulu Nah di sini kalian lihat kita sudah mencapai Epic dan Grandmaster langsung saja kita klaim ya klaim Nah kita mendapatkan 8.000 koin Nah di sini kita klaim kembali mendapatkan 300 jadi poin saya 26.000 nah contoh misalnya saya 26.000 mau ditukarkan Nah di sini saya bisa mendukarkan banyak skin ya Nah cowok saja cuma 18.000 terus sabar aja cuma 10.000 Waduh udah mendapatkan banyak skin ya kalau saya mau menukarkannya nah dikit lagi saya 60.000 tiket dan mendapatkan skin kolektor kalau saya mau nah di friend reuni juga saya mendapatkan ini ya Nah ini dari invite teman juga dapat 500 lalu ke ya Epic klaim lagi dapat 430 jadi saya ada poin 1600 ya Nah di sini kalau kita tukarkan nah disini enggak ada bok ya dia di sini jeleknya enggak ada bok beda ama yang peto ada ya di sini ada bok harganya 2100 ya agar lebih mahal ya waduh nah disini kita langsung saja coba ke triknya dan saya akan mengganti di akun terlebih dahulu ya Nah di sini saya sudah masuk ke akun kecil saya ya Nah kita akan lihat biasa kita menggunakan multispatch lalu jarchiver ya Nah kalian hapus data buat akun baru seperti itu nah itu agak ribet ya Nah di sini saya akan memberitahu trik yang lebih mudah lagi pertama kalian masuk ke ke bagian profil ya lalu pengaturan akun nah disini kalian harus punya akun yang sudah ada namanya ganti server seperti ini ya Nah ini wajib Nah ini contohnya ya jadi kita harus mempunyai server yang lain ya Nah setelah sudah mempunyai ini semua selanjutnya kalian back saja lalu kalian ganti akun ke akun apa saja ya bebas ya yang tidak ada server yang tadi ada diganti server nah ini saya contohkan ke akun yang baru saya buku buat ya jadi saya ganti ke akun yang baru saja saya buat Hai Nah setelah ditulisan ini ya Hai apakah anda yakin ingin mengganti dengan ID game Nah setelah klik Oke kalian buru-buru klik namanya ganti server ya Nah di sini saya akan mencontohkannya nah klik Oke lalu buru-buru namanya ganti server nah seperti itu kalau kalian ada tuh gagal diklik ganti server ya otomatis kalian langsung ke ganti akun jadi makanya kalian spam ini ya apa ganti servernya Nah setelah kalian spam seperti ini nah nih kita tambahkan server yang tidak ada di akun yang kita ganti tadi ya misalnya contoh adalah yang ini ya kita bisa ganti server ya klik Oke nah disini kita langsung buat akun baru ya tapi enaknya kita tidak perlu langsung ikutin tutorial jadi kita langsung leke level 3 itulah enaknya ya Nah ini saya akan memberitahu ya lebih simple ya lebih cepat Hai nah seperti ini ya sini saya contohkan contoh satu contoh satu nah klik Oke saja ya Nah di sini kalian bisa skip tutorialnya ya langsung level 3 nah disini mungkin pada bingung di sini ada event atau tidak ya Nah di sini saya akan keperlihatkan ya Nah di sini kita ikuti tutorial bentar doang ya tutorial bentar klik Oke di sini dapat Edora kita back lalu klasik mulai game Nah di sini kalian close buru-buru Nah seperti itu Nah di sini kita tunggu sebelah kanan ya mengecek resource matchmaking kalian tunggu sampai 100% ya Nah setelah udah hilang seperti ini lalu kalian masuk ke bagian profil lalu back lagi Nah kalian lihat friend referalnya tiba-tiba muncul ya Nah nah disini pasti kita terkena seperti ini hanya satu akun pada perangkat ini yang dapat mengikuti event karena kita mengganti akun seperti ini pasti kena seperti itu caranya sangat mudah kalian klik back saja ya klik tombol home maksud saya setelah itu kalian harus menggunakan jarchiver dan VPN ya Nah setelah sudah kalian masuk ke dalam jarchiver saja lalu kalian masuk ke bagian Android ya lalu masuk ke bagian folder data Nah di sini kalian Scroll saja kebawah cari yang namanya com.mobile Legends kita cari nah disini ketemu ya kalian tekan yang lama lalu ubah nama ya di sini banyak sekali katanya yang hapus ya ini kalian backup dulu ini maksudnya diganti ditambahkan angka itu buat nge-backup ya nah misalnya 123 seperti itu angkanya bebas lalu klik Oke nah disini com.mobile Legends nya udah bertambah angka nah ini kita sudah backup ya makanya nontonnya jangan di skip-skip dari awal sampai akhir ya takut data kalian hilang makanya kalian ikutin tutorialnya dari awal sampai akhir setelah itu kalian klik tombol home ya selanjutnya kalian masuk ke bagian pengaturan handphone kalian ya Nah di sini kalian kebawah saja cari yang namanya aplikasi lalu kelola aplikasi nah seperti itu lalu kalian dicari ya cari mobile Legends kan seperti itu nah disini kalian paksa berhenti lalu hapus data ya hapus semua data klik oke nah disini sudah jadi penyimpanan 278 tapi tenang tadi kita sudah backup dengan ditambahkan angka ya itu jangan kalian dan hapus ya eh harus kalian tambahkan kalau kalian tidak tambahkan otomatis data kalian hilang nah seperti itu ini kita back lalu cari namanya layanan Google Play nah disini juga katanya ada yang tidak ada layanan Google Play ketikan saja ya di Playstore layanan Google Play seperti itu ya terada nah disini ini lalu kalian paksa berhenti ya setelah paksa berhenti lalu hapus data lalu kelola ruang ya Nah di sini kalian klik namanya hapus semua data yang paling bawah nah disini kita sudah hapus layanan Google Play nah disini saya akan contohkan ya contohkan misalnya kalian langsung masuk ke dalam game mobile legendnya jadi tidak dirubah dulu angka yang tadi nah disini kita masuk nih contoh ya kita masuk langsung ke mobile aja nya besek banyak yang seperti itu ya habis kembali nah otomatis kita langsung download data kembali ya jadi makanya kalian ikuti tutorialnya dari awal sampai akhir biar tidak download data kembali ya Nah disini otomatis kita langsung download datang kalian lihat ya Hai nih kita tunggu Hai nah disini kita download data kembali lihat ya Nah disini jangan seperti ini ya Nah caranya yaitu kalian masuk ke jahit dulu ya Nah disini kita cek dulu lihat komp titik mobile aja nya ada dua satu satu yang tidak ada angka yang satu ada angkanya Nah itu double makanya ikutin tutorialnya sampai habis ya Nah disini caranya sangat mudah kalian masuk ke bagian ini dulu ya tekan yang lama mobile aja nya lalu info aplikasi di sini kalian hapus data lalu hapus semua data klik Oke seperti itu Nah setelah sudah di sini kalian hapus dan masuk ke jarchiver terlebih dahulu ya dan komp titik mobile aja yang biasanya yang tanpa angka kalian hapus yang tekan yang lama lalu hapus ya klik Iya nah seperti itu setelah sudah di sini kalian ubah ya namanya atau angkanya kalian balikan seperti semula ya kalian hapus angkanya Nah seperti itu udah komp titik mobile aja saja ya Nah setelah sudah kalian langsung masuk ke dalam VPN ya di sini saya menggunakan VPN LAT nah disini kalian Scroll saja ke bawah dan cari yang namanya adalah server Malaysia Nah kita cari nah disini server Malaysia ya kita langsung konekkan saja ya nah disini setelah kalian connect ke server Malaysia selanjutnya kalian masuk ke dalam game mobile pelajar nya kembali nah setelah kalian ikutin tutorial yang hapus data lalu kalian rinem dulu lalu hapus data terus kalian balik lagi dan hapus angkanya nah otomatis ini tidak download data kembali seperti itu makanya kalau ditonton jangan di skip-skip Hai itu berakibat fatal ya Jadi kalian download data kembali itu rugi di kalian sendiri makanya nah disini ini kalian lihat tidak download data kembali seperti itu nah disini otomatis kita langsung buat akun ya Nah disini kita ganti akun ke akun yang tadi kita tambahkan servernya ya nah disini setelah kita sudah ganti akun nah kalian lihat di sini resource nya sudah selesai download ya tapi eventnya tidak ada kalian masuk ke bagian profil kembali ya nah ini batalkan lalu back ya Nah otomatis eventnya kalian langsung muncul ya friend referralnya kalian pilih saja nah disini kalian pilih kalau ada tiga angka tiga kartu ini kalian pekan paling kanan ya otomatis 40% Nah seperti itu ya Nah kita close kita masuk kembali ke eventnya ya nah disini kalian bisa langsung hubungkan dengan mentor nah bisa masukkan kode ya jadi enak simpel ya Nah disini juga banyak sekali katanya kalau masukkan kode itu tidak bisa coba kalian spam ya kalian spam klik konfirmasinya untuk kebanyakan ganti akun ya jadi tidak bisa memasukkan kode kalau tidak bisa di spam kalian ulangi cara yang tadi aja ya hapus data lalu konekkan ke VPN seperti itu kalau tidak bisa juga kalian push aja misalnya HP ke GM atau ke Epic ya lalu kalian coba lagi cara seperti itu Nah itu sama seperti caranya kalian nggak bisa claim koinnya ya nah pakai cara itu pun bisa banyak yang work juga ya kalau tidak bisa mungkin dari di masalah di Android Android kalian Android versinya versi 10 11 12 seperti itulah ya Nah bagi kalian yang tidak punya ganti server seperti ini nanti server seperti ini nah disini saya akan buatkan videonya kembali ya kalau banyak yang tidak punya ya ntar saya buatkan videonya dan saya kasih akun gratis ya buat kalian dan saat kalian gunakan untuk menambahkan server yang komen saja makanya bantu support channel ini dengan cara kita klik like dan subscribe ya nah cukup sekian video dari ini bye